Intro Pembangunan jembatan Gerilya berukuran bentang 50 meter dan lebar 10 meter menghabiskan dana PBD 13 miliar dikerjakan PT. Hasra Jaya Utama ditargetkan selesai akhir Desember 2020 ini Selain membangun jembatan Pulau Bromo, Pemko Banjarmasin juga membangun jembatan di Jalan Gerilya, Banjarmasin Selatan Jembatan ini dibuat dengan desain melengkung akan menghubungkan kawasan kelayan A dengan kelayan B sekaligus menjadi alternatif untuk memecah kepadatan lalu lintas dari Jalan Gubernur Subarjo Pembangunan jembatan berukuran bentang 50 meter dan lebar 10 meter ini menghabiskan dana PBD 13 miliar rupiah Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin menargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir Desember 2020 ini Jembatan Gerilya di Kelayan itu kurang lebih 15 miliar Di Gerilya itu lebarnya 12, 1-1 untuk pejalan kaki, 10 untuk kegiatan lantai jembatan Cuman Alhamdulillah juga dukungan ekspedisi karena jembatan itu mayoritas hampir komponennya ya kan komponennya itu hampir datang dari pabrikan di luar di Jawa Haripin mengaku dalam pembangunan jembatan ini tetap mengedepankan kearifan lokal agar alat transportasi sungai bisa lewat di bawahnya tanpa ada gangguan Murtasiyah Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.